Densus 88 anti-teror Polri mengungkap peran dua tersangka dalam kasus tewasnya Bribda Ignasius, Dwi Frisco Sirage atau Riko akibat tertembak. Para tersangka adalah senior korban, yakni Bribda IMS dan BribKIG. Adapun, Bribda IMS berperan sebagai pelaku yang menembak korban hingga mengenai bagian leher. Sementara, BribKIG adalah pemilik dari senjata api. Informasi itu diungkapkan oleh jurubicara Densus 88 anti-teror Kombes Aswin Siregar pada Jumat 28 Juli. Menurutnya, sebelum kejadian, Bribda IMS yang mabuk karena alkohol mengambil senjata api atau senpi dari dalam tas. Senpi itu pun meletus saat ia ambil dan mengenai bagian leher Bribda Riko. Sementara itu, dari hasil penyidikan, senpi tersebut adalah milik BribKIG. Namun, rupanya BribKIG tidak berada di lokasi saat kejadian. Meski begitu, BribKIG tetap dimintai pertanggung jawaban karena dinilai telah lalai menjaga senpi miliknya. Terkait kasus ini, Aswin mengaku pihaknya masih mendalami alasan Bribda IMS hendak menunjukkan senpi milik BribKIG kepada korban. Sebagai informasi, kasus tewasnya Bribda Riko ini terjadi di Rusun Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada minggu 23 Juli sekira pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Menurut pihak Densus 88, insiden terjadi akibat adanya kelalaian yang dilakukan dua tersangka tersebut.